selamat menikmati 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 dis tho liga lepas ke saja tapi itu cuma bakal berlaku kalo kita lolos liga cup kalo ga lolos series new castle selesai di musim ketiga jadi itu menjawab pertanyaan kalian semuanya harusnya jadi pertanyaan yang kapan roto glori dimulai iduk terjawab abis kita selesai series new castle sampai musim ketiga kita langsung mulai rato glori Terus pertanyaan kedua adalah Sampai musim keberapa Series Newcastle bakal tamat Itu Situasinya adalah Kalau misalnya kita lalu 3 Champions Kita lanjut musim keempat Tapi tadi tawaran gue adalah Gue bakal maininnya Istilahnya kayak bukan jadi daily upload Newcastle tuh jadi prioritas terakhir Ketiga di belakang Roto Glorion dan juga AC Milan Atau kalau misalnya kita gak lalu 3 Champions Tamat gitu Jadi itu rencana awal gue Karena kalau misalnya kita lanjutin Newcastle Tetap sampai musim keempat Dan kita lanjut terus Roto Glorionya tetap kita Delay-delay-delay sampai Newcastle benar-benar tamat Misalnya Newcastle selesai musim keempat Kita baru mulai Roto Glory Bakal nanti waktunya buat Roto Glory dikit banget Karena sekarang ini udah bulan Maret April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September September itu udah keluar FIFA 19 men Kayak Waktu itu Blackpool gue lupa Kita mulainya bulan apa Tapi yang jelas kayak Blackpool aja menurut gue kita Lebih dari 4 bulan atau 5 bulan gitu loh Jadi kayak Gue takut tuh waktunya terlalu mepet gitu loh Gue aja gak tau nih sekarang Musim ketiga Newcastle bakal kapan selesai Kemungkinan besar April baru selesai Atau kalau misalnya gue kacau bisa Mei baru selesai loh Tapi ya semoga aja gak Mei sih April harusnya udah selesai Jadi kayak istilahnya tuh April baru kita mulai Roto Glory tuh Cukup gak waktunya ntar muntah sampai September Nah terus ntar pertanyaan kalian mungkin Nah terus bang Slotnya AC Milan nanti kalau misalnya tamat AC Milan apa? Nah itu bakal diisi sama tim gede Gue belum tau apa Gitu loh ntar kita bahas di video selanjutnya Karena masih terlalu panjang lah ya Milan baru aja mulai gitu Jadi enjoy dulu aja Dan Milan gue actually kayak enjoy banget maininnya Kayak gue bener-bener seneng banget bisa Istilahnya ngebangkitin raksasa yang beneran tertidur di Italia Jadi kayak mungkin tuh bakal jadi panjang sih Ada satu gue gak tau berapa panjang Tapi ya gue masih enjoy gitu loh Gue masih bener-bener seneng maininnya Jadi ya lanjutin aja terus kan Gak masalah gitu Asal gue enjoy Jadi itu untuk update konten ke remote kita Nah Kalian jangan lupa kasih feedback ya Soal masalah itu Soal masalah Newcastle Sama Roto Glory Itu Terus Apalagi ya mungkin kayak Konten bola Well gue bakal seringin Gue pastinya lagi sering-seringnya bikin kan Kemarin kayak gue bisa sehari nge-upload Dua topik, tiga topik Yang artinya dua video, tiga video berbeda Terus Pastinya gue juga udah sempet ngejelasin waktu itu bahwa Bedanya konten bola per topik Sama ngobrol selak bola adalah Ya kalo per topik cuma satu judul, satu topik Satu materi Kalo ngobrol selak bola Itu satu podcast Satu episode podcast Ngobrol selak bola tuh Topiknya bisa banyak Bisa lima sampai sepuluh topik Bahkan masuk Gitu loh, ke dalam podcast itu Dan durasi video pun lebih panjang gitu loh Jadi itu yang ngebedain sebenernya Dan gue mungkin bakal bikin lagi Gobrol selak bola, segala macem Terus kayak kalian kemana ada yang nagi-nagi Q&A lagi Well Q&A gue gak bakal bikin disini Kalian udah tau Gue pasti bakal bikin di channel personal gue Makanya buat kalian yang belum subscribe Bisa cek linknya ada di bawah Channel Calvin Makaminang namanya nama gue Itu channel personal dimana gue bakal nge-upload Istilahnya nanti ya Travel Vlog ke Terus kayak Q&A mungkin Atau video-video dimana gue ngebahas Sesuatu yang gak ada hubungan dengan bola Gue bakal upload disitu aja Jadi itu Kalau gak salah sekarang subscribernya masih tetep seribuan tuh Kayak Makanya gue Kadang-kadang agak ragu kan Kalau nge-upload disana Karena gue takutnya kalian-kalian gak nonton gitu loh Tapi kayak Dan ini disini gue ingetin lagi Bahwa itu channel personal dimana gue bakal upload Q&A Dan mungkin soon Sementara lagi gue bakal upload Q&A kedua gue Yang pertama udah up kemarin Dan view-nya lumayan Tiga ribuan Jadi kayak Well done buat kalian Padahal subscriber cuma seribu Itu artinya banyak dari kalian yang cuma nonton Gak subscribe tuh disitu Jadi Langsung aja Merapat kesitu ya Channel personal gue Karena kalau misalnya subscribe disini banyak Gue pasti bakal Giat nge-uploadnya disitu gitu loh Dan kayak kalian Bakal ngeliat gue ngebahas hal lain Selain bola disitu Jadi kalau misalnya kalian tertarik Mungkin ngeliat pandangan gue Atau denger Pembahasan gue tentang misalnya Jake Paul, Logan Paul Atau apapun itu Disitu tempat ya gitu loh Gue gak mungkin bahas disini Karena ini ya Gue batasnya memang cuman soal bola gitu kan Jadi itu Terus apa lagi ya Kas kopi Pastinya ini stoknya udah-udah udah mau habis Kemarin baru gue kirim Bukan kemarin sih Gue gak tau lah ini Video bakal up kapan Tapi yang jelas Sari Sabtu itu kan nyepi Kalau gak salah Jadi tanggal merah Jadi jennya tutup semua Jadi gue baru Nge-upload Baru ngirimnya tuh bisa Minggu atau Senin gitu loh Dan kayak Bener-bener Dukungan kalian luar biasa Kayak sejak kemarin gue bilang Stoknya udah mau habis Langsung makin Banyak yang pesen Dan bener-bener ini Stoknya udah Tinggal Dikit banget Gitu loh Karena gue siapnya sebenernya banyak kemarin Dari awal Tapi kayak Ini udah tinggal dikit banget Bahkan ukuran S udah gak ada Sisa M sama L Jadi buat kalian yang Masih tertarik mau beli Langsung aja Contact line ad-nya di bawah Itu ada linknya Atau kodenya lah Add apa itu Line ad-nya Kaskopi Jadi itu Dan buat kalian yang masih gak tau Kaskopi itu adalah brand lokal Brand baju Aparal yang gue bikin Jadi itu Bikinan gue emang startup Dan Untuk model pertama yang kayak gini Gue udah pernah bilang kemarin Gue Kemungkinan besar gak bakal rilis lagi Gak bakal bikin lagi Jadi satu model Yaudah Bakal Itu doang sekali Jadi gue gak bakal bisa bikin lagi Kalau misalnya kalian nanti pesen Kalau misalnya udah habis Udah gak bisa lagi Next gue bakal rilis model baru yang Yaudah Itu juga Sekali itu doang Sekali produksi Udah Kayak gitu Kelar Gitu loh Jadi Gue mikirnya gue bikin kayak gitu Supaya ada value-nya gitu loh Kayak Orang Yang bener-bener Jadi kayak ketauan lah Mereka-mereka yang Istilahnya ngikutin gue dari dulu Udah punya bajunya Atau segala gitu loh Dengan mereka yang mungkin Baru ngikutin gue nanti Dua tahun lagi Atau gimana Itu beda pastinya Gitu loh Jadi kayak supaya ada Nilai kenangannya juga Di produk yang gue bikin Jadi itu Dan ya Bener-bener Gue Cukup kaget pastinya Dengan perkembangan gila Channel ini Beberapa hari terakhir Tapi kayak gue ngecam Terima kasih Buat kalian-kalian yang Emang udah ada dari dulu Dari hari pertama Dari Gue masih Ngomongnya acak-adul Editan gak jelas Dari kayak Dulu gue ngomong Kamera masih malu-malu Masih Istilahnya diem-diem Segala macem Pas gue mainin Keremot phone 16 Segala macem Dan kayak dari mulai Subscribersnya Masih cuma 100 200 300 Sampai sekarang Mereka-mereka Yang gue tau Masih nonton Walaupun jarang komen Terima kasih banyak Sama halnya Dengan kalian-kalian yang Ikutin dari 1000 2000 3000 4000 5000 Sampai sekarang Maupun Kalian-kalian yang baru Pencet tombol subscribe Tapi saat ini juga Atau baru tadi pagi Atau baru kemarin Karena ngeliat video Egy Morana Fikri Dari channel CJM Segala macem Ya terima kasih buat Kalian semua yang Supportif Terhadap channel ini Intinya adalah Gue cuman Orang biasa Gue bukan artis Gue bukan salabgram Gue bukan apapun Gue cuman orang biasa Yang punya passion Besar Terhadap salak bola Gue suka banget salak bola Gue cinta banget salak bola Dan gue udah anggap itu sebagai Bukan cuman bagian penting hidup gue Tapi itu hidup gue Gitu loh Jadi kayak Gue ngomong Detail kemarin Di video yang Itu pokoknya kalian tau lah Yang kalian udah nonton Video dimana gue curhat Tapi kayak disini Gue cuman bilang bahwa Intinya dari CJM ada kayak gitu Istilahnya CJM Gue jadiin wadah Sebagai gue Apa ya Kayak Alat Untuk gue menyalurkan Opini gue Hobi gue Salak bola Segala macem Gitu loh Jadi Kalo misalnya itu bisa jadi Informasi penting buat kalian Itu bagus Kalo bisa jadi hiburan Buat kalian itu bagus Gitu loh Jadi kayak Gue gak ada niat Lain Selain itu Kayak bener-bener ini Cuman Gue di kamar Fans apa bola Yang ngomongin bola Intinya seperti itu doang lah Sesimpel itu Jadi kayak gak usah mikir Kayak Wah ini orang nih Ada manajemen ini Di belakangnya ada orang mana nih Segala macem Kayak ada yang nyuruh dia ngomong ini Gak Sendiri gue di kamar Beneran Kayak gue ngomong ini bener-bener ya Emang karena gue omong-omong Opini gue tentang kemarin Drawing League Champions Gue bilang Gue prediksi Juventus yang bisa lolos Karena emang itu gue nebak begitu aja Bukan karena gue biji Madrid Bukan karena apa gitu loh Karena Kayak Gak ada script Gak ada apa-apa ya Emang Spontanitas aja semuanya gitu loh Mungkin kalo untuk data statistik Ada scriptnya Bukan script lah Itu lebih ke data penyunjang Gitu loh Kayak Kalo misalnya gak ya Gue gimana caranya bisa ngomong Kayak misalnya Alessio Sanchez Berapa tahun yang terakhir Belum nyetak gol Segala macem Itu dari mana Dari data Nah itu mungkin Biasa kalo misalnya ada buku Atau ada kertas depan gue Ya itu yang gue baca Bukan script kayak Nih ya Lu ngomong Juventus yang lolos Bukan Madrid Gak ada yang kayak gitu Karena justru itu juga Menurut gue gak bedain Youtube dan TV gitu loh Kayak di Youtube Gue bisa aja kayak gini Di kamar Cuma pake kamera murahan Rakam suara pake iPad Kelar 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 Jadi video Sedangkan kalo misalnya di TV Udah bener-bener semuanya proper Orang yang ngerekam ada Orang yang ngerekam suara beda lagi Crewnya ada belasan bahkan Terus lu dikasih kertas Dan lu Nih lu ngomongin nih Itu yang menurut gue beda Jadi ya Mungkin itu aja sih Ini udah Melancing kemana Gue ngomong Udah buset 20 menit Gue udah gak tau Asli maaf Jadi pokoknya itulah video update Dan hopefully gue bisa bikin Segera video update lagi Untuk catch up ke kalian pastinya Dan Ya kalo misalnya video update kayak gini Maka kalian mau ngomong apapun di komen Suka-suka kalian Terserah Mau ngomongin soal Tadi yang gue bahas tentang Newcastle, Roto Glory Atau mau ngomongin bahkan tentang Yang tadi gue bahas juga terakhir Youtube TV Blah-blah-blah Apapun itulah Karena ini video update Gue pun ngomongnya Kemana-mana Kayak gue ngomongnya juga Mulai dari konten channel ini Sampai ke TV kan Jadi Kayak gue juga ngomongnya Acak kalian dulu kemana-mana Jadi kalian juga komennya Bebas lah Terserah Jadi itu aja mungkin Buat video ini Thanks for watching Don't forget to like Subscribe Now see you on the next one Bye guys I promise that you'll never be lonely I'll see you on the next one Terima kasih.